Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Ngawi tahun ini mentarjetkan 42 ruas jalan kabupaten tersertifikasi. Proses sertifikasi pada ruas jalan ini juga baru dilakukan tahun 2021. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Ngawi memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan proses sertifikasi terhadap aset ruas jalan kabupaten. Pelaksanaan sertifikasi ruas jalan sendiri baru dilakukan sejak tahun 2021 kemarin. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Ngawi Rahmat Fitrianto mengatakan, sertifikasi tersebut dalam rangka untuk mengamankan aset yang dikelola negara dapat memenuhi prinsip tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. Di samping itu, keberadaan aset milik pemerintah daerah juga menjadi perhatian oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak terkecuali terhadap aset ruas jalan milik kabupaten Ngawi. Menurutnya, untuk ruas jalan bersertifikat di Kabupaten Ngawi yang tersebar di 19 kejamatan, secara keseluruhan terdapat 248 ruas jalan, dengan panjang total mencapai 744,17 km. Dari jumlah tersebut yang sudah bersertifikat pada tahun 2021 sebanyak 76 ruas jalan, dan tahun 2022 ini mengajukan proses sertifikasi sebanyak 42 ruas jalan. Sedangkan untuk sisa atau masih menjadi pekerjaan rumah DPUPR yang belum bersertifikat sebanyak 130 ruas jalan. Untuk Kabupaten Ngawi dalam hal aset tanah di bawah jalan, kita sudah melaksanakan di tahun 2021 sudah bersertifikat 76 ruas, dan di tahun ini insya Allah kita berproses nanti ada 42 ruas. Sehingga kekurangan yang 130 ruas ini kalau kita konstan insya Allah 2 tahun lagi bisa selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan dari jumlah ruas itu jumlah sertifikannya bisa muncul lebih banyak Pak? Oh iya, jadi yang kita ajukan kan yang ada di SK Kabupaten itu, kita ngomong ruas ternyata setelah diukur bersama dengan BPN, itu bisa muncul beberapa ruas jalan, eh sorry, muncul beberapa bidang, beberapa sertifikat, karena itu ada faktor alam. Jadi kalau terpisah sungai, terus ada administratif itu pasti dipotong, tapi tetap kita mengajunya adalah ruas kalau yang keunangan kita. Kalau melihat masih ada sekitar 130 ruas jalan itu, nanti kemungkinan bisa diselesaikan kapan bakal tonton? Kalau kita potret dengan anggaran konstan seperti yang tahun ini, insya Allah 2 tahun lagi bisa tuntas, selesai. Kalau kebutuhan anggaran untuk penerbitan sertifikat itu yang apa biasanya? Yang tahun ini ada sekitar 700 juta, itu yang kita ajukan 42 ruas, terus nanti yang sisanya ini kemungkinan kalau dianggarkan 1 miliar itu ya bisa 2 tahun. Itu bisa diselesaikan lagi. Rahmat menambahkan, Pemkap menargetkan untuk sisa ruas jalan yang belum tersertifikasi ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Hal ini melihat penyesuaian alokasi anggaran yang ada untuk proses penerbitan sertifikasi. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.